Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Lintang Hangebara Tentunya Mas Lintang disini akan menceritakan sebuah cerita horor Dengan judul Siksaan Sang Malaikat Kubur Cerita ini diambil dari kisah nyata Oke seperti biasa sebelum kita ceritanya Bagi kalian yang belum subrek channel ini Silahkan bisa subrek dulu Karena Mas Lintang akan selalu menemani kalian Oke tanpa berlama-lama lagi Langsung saja kita ke ceritanya Dengan gampangnya Jul dan kedua temannya Menurutnya ucapan orang yang dituakan di kampung tersebut Kubur dirimu Maka kamu akan mendapat semua jawaban yang kau inginkan Dan memang benar ucapan orang tua tersebut Hanya beberapa saat ia dikubur hidup-hidup Jul mendapatkan semua jawaban Semua kulit tubuh melapu karena luka bakar Dan semua bagian tubuh dipenuhi luka campukan Selama satu bulan Dia tidak bisa bicara Karena luka bakar Dan sayatan di lidahnya yang sangat parah Tidak bisa memejamkan mata pula Bahkan Kain kafan yang dikenakan pun hampir hangus seluruhnya Padahal ia dikubur hidup-hidup kurang dari setengah jam Tapi begitu daset kejadian yang ia alami Hingga sampai seperti itu Tolong ampun Tidak Tubat 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 Suara teriakan Jul saat sudah berada di dalam kubur Kedua temannya mendengar sangat jelas teriakan Jul Karena sebelumnya sudah dipersiapkan Jul masuk ke dalam kubur dengan membawa mix Jadi Jika sesuatu terjadi di dalam maka kedua temannya cepat-cepat menggali kembali Dan benar saja Semua terpanas saat satu persatu papan penutup liang lehat dibuka Menyaksikan kondisi Jul yang sudah tak sadarkan diri Kisah ini terjadi di salah satu daerah di Pekalongan Dan tahun kejadiannya kurang lebih 1980 Dan kabarnya Orang yang ada dalam kejadian masih ada Karena di saat mudik sebelum puasa Buat silaturahmi menemui keluarga Sebut saja namanya Jul Masih sehat walafiat Walaupun kisahnya bukan dari narasumber langsung Tapi Setiap detail cerita dia tahu pasti karena saya dapat cerita ini Dari tetangga samping rumahnya Atau sahabat dekatnya Di tahun tersebut Indonesia digemparkan Dengan istilah SDSB Entah apa itu artinya Yang jelas semua orang bisa kaya mendadak Asal bisa menebak angka yang akan keluar di malam hari Yang disiarkan langsung lewat radio Kini hal demikian dilarang oleh agama Maupun pemerintah Indonesia Mau kaya ya kerja Tak ada istilah instan untuk mencapai keberhasilan Semua butuh proses Jadi ceramah Oke kita lanjut ke cerita Jul beserta dua kawannya Sebut saja Tardo dan Rahim namanya Mereka bertiga tergiur akan kaya mendadak Tanpa harus bekerja keras Padahal sawah Tanah yang orang tuanya pun hampir ludus semua terjual Hanya dipakai untuk memasang angka Tapi sayangnya Setiap angka yang mereka pasang tidak pernah ada yang keluar Bukannya sadar Melainkan tambah para kelakuannya Tambah penasaran tambah iri melihat orang lain menang taruhan Terutama Jul Kenapa orang lain bisa menang? Kenapa saya kalah muluk? Ucapnya sendiri di depan teras rumah Sambil memegang kuku dan pensil Kerjaan setiap harinya hanya mengotret angka-angka Dan selang beberapa saat Terdengar suara yang memanggilnya Jul Woy Ngelamun baik Ucap Taryo Jul hanya tersenyum sambil menggaruh kepalanya Sudah punya angka berapa untuk dipasang malam ini? Tanya Rahim Belum punya Otaku mau matiki Mikirin pasang yang kalah mulu Benar depannya salah belakangnya Benar belakangnya salah depannya Pusing saya Bukannya menang hanya tambah penasaran saja Kelu kesat Jul kepada dia kawannya Nah Justru karena itu Saya dapat info di kampung Ek Ada orang yang dituakan Dia bisa ngasih kita angka Cuman Jauh aja dan adanya Di dalam hutan rumahnya Info ini saya dapat Dari yang menang semalam Ya kasihan sama saya Ajak Taryo Tunggu Saya ambil caket dulu Jawab Jul sumberingah Singkat cerita Pergilah mereka bertiga ke tempat yang dituju Perlu waktu sehari semalam Untuk sampai Hingga akhirnya Sampailah mereka bertiga di rumah yang berada di dalam hutan Samburasun Ucapan salam dari luar rumah Jul dan ketiga kawannya sampai di rumah tersebut sore hari Rampes Jawaban salam sambil membuka pintu Dan yang keluar seorang kakek tua rentah Tadi sebelum sampai ke sini Kalian lewat sungai kecil yang ada jembatannya kan Total jembatan dari bambunya ada tiga Bawa ke sini tiga-tiganya Tiba-tiba Kakek tersebut bilang begitu Untuk apa mbah Jawab Taryo Kalian mau angkakan Mau kaya mendadakan Makanya datang ke sini Jawab Simba Mendengar jawaban tersebut Mereka bertiga setengah berlari Balik lagi kembali ke sungai kecil Yang ada jembatannya Mungkin si Simba tahu Akan maksud kedatangannya Pikir mereka dalam hati Seingkat cerita Mereka bertiga kembali sambil membawa jembatan dari bambu Ukurannya hanya satu meter Bah yang ini bukan Tanya Jul Di depan rumah Simba Simbahnya juga lagi duduk di teras rumahnya Sekarang masuk ke dalam kamar Peluk jembatan yang kalian bawa Kalian tidur Ucap Simba Jam segini Mana bisa tidur Jawab Rohim Mau kaya gak Jawab Simba Terus gimana mbah Kalau udah tidur Saya belum mengerti Tanya Jul Nanti jembatannya hidup Entah itu jadi makhluk apa Kalau berani ya tanya Kalau takut ya pulang lagi aja Jawab Simbel Simba Yang penting bisa kaya Saya masuk kamar duluan Jawab Taryo langsung masuk ke rumah dan kamar Jul dan Rohim pun ikut menyusul masuk ke dalam kamar Sambil membawa jembatan bambu untuk dipeluk Ketiganya masuk ke dalam kamar yang berbeda Belum setengah jam mereka masuk ke dalam kamar Satu persatu keluar kembali dengan wajah putat pasi Gimana dapat Tanya Simba Gelengan kepala dari Taryo Lalu keluar Rohim menyusul Dapat Gelengan kepala lagi Katanya mau kaya Tapi penakut Jadi apa tadi jembatan Muka sampai pucat begitu Tanya Simba Pocong bah Wajahnya belatung semua Jawab Rohim Kuntilanak bah Mending cantik Ini matanya tinggal satu wajahnya tulang semua Jawab Taryo Dan selang beberapa saat Keluar Jul dari dalam kamar Dengan wajah sumringah Dapat Tanya Simba Dapat bah Jawab Jul Kalau sudah dapat dia pulang Ujar Simba Dan mereka pun pulang kembali ke rumah Singkat cerita Angka yang didapat dari maluk jembatan langsung dipasang Benar saja Angkanya keluar Lebih dari 50 juta uang yang diterima dari uang yang mereka pasang Betapa bahagianya mereka bertiga akan hal di luar nalar yang terjadi Mendadak kaya mendadak Apapun yang diinginkan maka akan terkabulkan Soalnya jadi seorang miliader di waktu itu Namun Seperti kata Bang Haji Roma Kemenangan awal dari kekalahan Singkatnya Kurang dari satu tahun hartanya ludus kembali Semua hasil yang didapat habis tak tersisa Dipakai untuk masang Angka kembali Semua yang telah dibeli dijual kembali Kini hidup Jul dan kedua temannya lebih parah dari orang miskin Kenapa tak kembali ke Simba yang memberikan Angka Tentu saja Jawabannya iya Mereka bertiga kembali ke sana lagi Malahan di hari dia mendapatkan jackpot Mereka bertiga langsung kembali ke sana Untuk mengucapkan banyak terima kasih atas jasanya Namun Simba dan rumahnya tidak ada Yang ada hanya hutan belantara Tak ada jejak kehidupan manusia Simba hilang bagai di telan bumi Sempenting kita datang kembali Niat kita kan Apapun yang Simba mau akan dikabulkan Tapi apalah daya Jangankan ketemu Simba Rumahnya juga udah gak ada Mungkin Simba itu bukan manusia Ucap Rohim di saat mencari Namun tak bertemu Alhasil mereka pulang kembali Untuk menikmati hasil Angka Yang tembus Jul dan Tarya dan Rohim Menjadi seorang kaya raya di kampungnya Dan hanya satu tahun uang mereka ludes Berbagai cara mereka bertiga lakukan Untuk mencari Angka Jitu Tapi tak membuahkan hasil Hampir semua jembatan dari bambu mereka bawa untuk dipeluk Sayangnya tak ada yang berubah Tak jadi pocong maupun Kunilanak dan Genderuo Tetap aja jembatan Mereka berharap kejadian pertama saat bertemu Simba terjadi kembali Namun hasilnya nihil Dan di saat hartanya habis Hampir berhari-hari mencari Simba di hutan Namun tak juga berjumpa Hingga akhirnya jatuh miskin kembali Lebih parahnya Yang tersisa hanya rumah Jul Rumah Tarya dan Rohim sudah dijual Sudah jatuh miskin bukannya sadar Melainkan tambah penasaran Rumah Jul pun dijual Namun Uangnya belum dipasang Karena belum dapat Angka yang pasti Tapi Tetap saja sudah tahu tak pasti Masih saja dipasang juga Ini adalah uang terakhir Semoga dengan Angka yang sudah diperkirakan bisa tembus Ucap Jul kepada Tarya dan Rohim Di saat menuju rumahnya bandar Iya semoga tembus Jawab Tarya Yakin tembus Jawab Rohim Dan di saat mau pasang di depan tokonya bandar Kau Saya mau pasang Mana kuponnya Biar saya tulis angkanya Ucap Jul ke bandar Bandarnya orang Cindo Ini Jawab Singko Angka yang akan dipasang pun ditulis Dan di saat akan memberikan kembali ke bandar Hei bosah Kalian pasang angka berapa Suara kakek tua mengagetkan mereka bertiga Karena tidak diketahui kedatangannya Tiba-tiba muncul Langkah menuju toko terhenti Mendengar ucapan kakek tua Mbah Jawab Jul sumberingat sambil memeluk kakek tua Yang tiba-tiba berdiri di belakang mereka bertiga Mbah kemana saja Selama ini kami cari mbah Seluruh hutan kami telusuri Rumah mbah jadi gak ada Tanya Tario antara senang dan sedih Di saat bertemu kembali Simbah Buang kupon itu Angkanya salah Minta lagi yang baru Ucap Simbah Rohim Langsung kembali ke tokonya bandar Untuk meminta kupon kembali Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Pasang Ucap Simbah Jul langsung menulis angka yang diberikan Simbah Lalu Diberikan ke bandar dengan nominal taruhan yang sangat besar Jika tembus Mbah mau pulang Ucap Simbah Kita antarnya mbah Ucap mereka bertiga barangat takut kehilangan jejak Simbah kembali Emangnya saya bocah Melepaskan kebergian Simbah Dan lama-kelamaan Simbah sudah tak terlihat lagi Singkat cerita Malam pun tiba Singal radio sangat jelas Dan acara yang ditunggu pun mulai Mereka bertiga begitu sesama mendengarkan Dan menyamakan dengan angka yang mereka pasang tadi siang Satu demi satu angka disebutkan penyiar radio Betapa gembiranya mereka bertiga Karena semua angkanya sama Berarti angka yang dipasang tembus kembali Alhasil Mereka bertiga jadi miliader kembali Dengan cara memasang angka Setelah uang dari bandar dicair Langsung mereka bertiga pergi ke rumahnya Simbah Yang berada di dalam hutan Tapi sayangnya Simbah dan rumahnya yang berada di dalam hutan tak ada kembali Semuanya hanya hutan belantara Tak ada jejak kehidupan manusia Berminggu-minggu mereka mencari di dalam hutan Tapi juga tidak berjumpa Hingga akhirnya Mereka memutuskan untuk pulang ke rumah Mereka bertiga dengan hati sedih dan senang Sedihnya karena tidak bisa bertemu Dan senangnya menjadi orang kaya raya lagi Hari demi hari mereka bertiga lalui Dengan kebahagiaan Semua yang dijual Bisa dibeli kembali Yang aneh Hanya setiap masang angka tidak pernah tembus Kalah Dan kalah taruhan yang dipasang Sempat berpikir untuk berhenti masang Dan hidup normal menikmati kekayaan yang ada Namun Setan berkata lain Terlanjur jatuh terlalu dalam Hingga sulit untuk meninggalkan Apalagi harus melupakan Tidak bisa semudah itu Ibarat orang yang jatuh cinta Dan diputuskan untuk memilih Cie Singkat cerita Kekayaan mereka bertahan cukup lama Hampir lima tahun Tapi seperti sebelumnya Uangnya habis kembali dipakai untuk taruhan Bahkan Di saat terakhir pun Saat semua hartanya habis Yang tersisa hanya kain yang menepel di tubuh Tidak seperti sebelumnya Yang mendapat kebaikan datangnya Simbah Kali ini apes taruhan terakhirnya kalah Kini Mereka bertiga hidup gelandangan Rumahnya telah dijual Dan kalah pula taruhannya Bukannya tobat atau sadar Malah tambah parah Mencuri ternak warga Kebun warga Ladang hasilnya dijual Buat makan tapi untuk taruhan Untungnya aja tidak sampai ketangkep Hingga suatu ketika Saat mereka mencuri ternak salah satu warga Ketahuan yang punya Mereka bertiga dikejar warga kampung itu Dan mereka lari masuk ke dalam hutan Dimana rumahnya Simbah berada Di kala itu Mereka diam di hutan Berharap bertemu kembali dengan Simbah Dan mencuri di kampung terakhir sebelum masuk hutan Mereka bertiga mencuri untuk bekal makan di dalam hutan Sayangnya ketahuan warga Untung saja tidak ditangkep Karena diselamatkan Simbah Hei bocah Kesini kalian Masuk ke dalam rumah Dasar kalian bertiga bocah edan Tiba-tiba Terdengar suara teriakan lantang Simbah Saat berlari di dalam hutan Dan benar saja Selang beberapa meter berlari dari kejaran warga Ada rumah di dalam hutan Lampu sindir menyala di teras rumahnya Pintu rumahnya pun sudah terbuka Masuklah mereka bertiga ke dalam rumah Pintu rumah tiba-tiba tertutup kembali sendiri Anehnya Warga yang mengajar tidak bisa melihat rumah tersebut Semua berkeliling mencari Jul, Taryo, dan Rohim sambil bertariak Maling! 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 Suara pentongan yang bersautan dan senter ke segala arah Mencari keberadaan mereka bertiga Tapi tidak bisa ketemu Bocah edan Ucap Simbah di dalam rumah Sambil memukul kepala mereka bertiga dengan tongkatnya Aduh! Ampun mbah! Ucap mereka bertiga hampir barengan Jendela rumah dibuka sama Simbah Jangan dibuka mbah, nanti kita ditangkap warga Ucap Jul Anehnya Semua warga hanya terus mencari dan mencari Padahal Jul dan kedua kawannya begitu pun Simbah di dalam rumah Seakan semua warga tidak bisa melihat rumah Padahal halamannya luas dan dipagar pula Dan ada lampu sindir yang menyala di teras rumah Maupun dipagar rumah Hampir seluruh hutan ditelusuri warga Untuk mencari maling yang lari ke dalam hutan Namun Tak juga ketemu Hingga akhirnya warga pulang kembali ke dalam kampung Jul, Tarion dan Rohim menghala nafas lega Melihat warga yang balik lagi Hampir satu bulan lebih kita cari mbah Dan rumah di hutan ini Tapi kenapa tidak ada Tanya Jul setelah beberapa saat Mbah lihat kalian Sama seperti kalian melihat warga Yang tak bisa melihat rumah maupun mbah Jawab Simbah Sebenarnya Mbah bangsa manusia atau bukan Tanya Tarion Penting Jawab Mbah Simpel Dari pertama kita bertemu mbah Dan di kedua kalinya juga setelah bertemu Besoknya kita langsung datang ke sini Untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada mbah Jelas Rohim Mbah tahu kok Jawabnya lagi Terima kasih mbah telah nyelamatin kita lagi Ucap Jul Miskin lagi Tanya Simbah Kini kita gelandangan mbah Lebih dari miskin Saya harap mbah bisa bantu kita lagi Ucap dan permohonan Jul Bangga bisa bantu Kesempatan tidak datang untuk ketiga kalinya Kenapa tidak dipergunakan sebaik mungkin Pikir baik-baik yang telah terjadi Manusia manusia Jawab Simbah Simbah sambil menggelangkan kepala Sejenak percakapan hening Mereka bertiga seakan menyesali semua yang telah terjadi Ini permohonan kita mbah Yang terakhir kalinya Mbah Saya mohon Dengan sangat apapun Akan saya lakukan mbah Pintah si Jul Sambil memeluk kaki Simbah Iya mbah Taryo dan Rahim ikut memeluk kaki Simbah Siap Akan semua resikonya Karena Tuhan akan sangat marah Jawab Simbah Siap mbah Jawaban sepontan yang langsung keluar dari mulut mereka bertiga Yakin Ucap Simbah Anggukan kepala menandakan keyakinan mereka bertiga Kubur dirimu hidup itu layaknya orang yang sudah meninggal Dimandikan dulu pakai kain kafan, papan, semuanya rasul lengkap Jelas Simbah Jelas Simbah Dengan polosnya mereka langsung mengiyakan Kita siap mbah Jawab mereka bertiga Jawaban mereka bertiga disambut dengan suara patir yang menggelegar Malam yang dipenuhi bintang dan bulan bersinar Dengan tarang tiba-tiba ada patir Tuhan murka Masih mau dilanjutkan Jawab Simbah Lanjut mbah Setelah dikubur harus bagaimana Berapa lama harus dikubur? Tanya Jul Terus bagaimana caranya memberitahu yang di atas kubur Kalau sudah selesai Tanya Taryo Pikir aja sendiri Sekarang kalian pulang Tak usah menginap disini Warga kampung tak akan ada yang melihat kalian Ucap Simbah Setelah mengucapkan terima kasih Pulanglah mereka bertiga dari rumah Simbah Dan hutan tersebut Keyakinan mereka bertiga terhadap ucapan Simbah tambah percaya Karena di saat melewati kampung yang dicuri ternaknya Warga masih berkerumun Anehnya Semua warga yang ada di pos ronda Untuk berjaga sama sekali tidak bisa melihat mereka bertiga Kita harus cepat-cepat kerjakan apa yang dikatakan Simbah Buktinya semua warga Tak ada yang melihat kita Ucap Jul Saat melewati warga yang berada di pos ronda Iya benar Jul Jawab Taryo Benar sakti mbah ini Semua warga tidak bisa melihat kita Ucap Rohim keterangan Singkat cerita Di keesokan harinya setelah sampai kembali di kampungnya Semua perlengkapan telah disiapkan Kain kafan Sabun mandi untuk mayat Liang kubur yang telah digali Papan penutup liang lahat Padung tanda orang meninggal telah siap Tinggal siapa yang akan dikubur Jul Saya dan Rohim Di waktu pertama saat meluk jembatan gagal Bukannya tidak mau Kalau diantara kita berdua gagal gimana Lebih baik kamu aja Jul Gimana menurutmu Ucap Taryo Iya Jul Bukannya gak mau Tapi saya penakut Tidak usah khawatir Kan sudah disirahkan Mik Jadi Apapun yang terjadi Kita berdua akan langsung gali kembali liang kuburnya Jelas Rohim Jadi tanda untuk memberitahu yang diatas kubur dengan menggunakan Mik Iya Biar saya saja yang dikubur hidup-hidup Jawab Jul Singkat cerita Jul dimandikan mereka berdua Layaknya mayat yang baru saja meninggal Setelah mandi Langsung dipakaikan kain kafan Benar-benar seperti orang yang meninggal Setelah semuanya siap Dimasukkan lajul ke dalam liang lahat Taryo Mengembandakan azan sebelum papan penutup liang lahat dipasang Dan setelah azan selesai Suara petir menggelegar seakan Tuhan yang sangat tidak setuju Dengan apa yang mereka lakukan Bukannya berhenti Tapi masih saja melanjutkan Papan satu persatu dibasang Mik sebagai tanda ikut dikubur juga Tanah perlahan menutup Jul Hingga akhirnya Menutup seluruhnya liang kubur Dan setelah padung atau tanda orang meninggal ditancapkan Ampun Tobat Panas Tolong Tidak Suara Jul terdengar meningis kesakitan Ambil hikmahnya Dan buang madratnya Hidup hanya sementara Jikapun dikasih umur lebih Itu hanya bonus dari Tuhan Oke Kita lanjut ke cerita Teriakan Jul di dalam kubur Membuat Taryo dan Rohim sangat kepanikan Betapa kagetnya mereka berdua Karena baru saja padung tanda orang meninggal ditancapkan di atas kubur Terdengar sangat keras di sound system Teriakan Jul yang meminta tolong terus menarus Ampun Ampun Tolong Tolong Aku tobat Teriakan Jul di dalam kubur Taryo dan Rohim langsung menggali kembali kuburan Yang baru saja ditutup oleh mereka berdua Sebenarnya Mereka berdua sangat lelah Tapi Karena mendengar jeritan Jul di dalam kubur Rasa lelah sirna Takut sahabat karibnya kenapa-napa Jul Jul Sabar Jul Teriak Taryo sambil menyangkul kembali tanah kuburan Tolong Ampun Aduh Sakit Panas Panas Jangan tarik ledaku Aduh Sakit Ampun Teriakan Jul terus menerus terdengar jelas Dan keras di sound system Dan teriakan Jul terdengar beberapa warga Jul tiga berhidup-hidup di belakang rumah orang tuanya Rohim Karena orang tuanya Rohim sedang menghujungi kerabatnya yang nikahan Jadi tidak ada orang di rumah Ada apa ini? Tanya salah satu warga yang datang Bantu kita gali Jul Jul di dalam kubur Jelas hingga Taryo sambil terus menggali Kalian sudah menyimpang Ucap salah satu warga Karena hampir semua warga tahu akan kelakuan mereka bertiga Kaya Miskin Kaya miskin lagi Karena taruhan angka Kalian bersekutu dengan iblis Sadar Tegur salah satu warga Tolong Sakit Panas Ampun Tidak Tobat Tobat Suara teriakan Jul di dalam kubur Akhirnya Taryo dan Rahim dibantu warga menggali kembali kubur ini Jul Dan di saat tanah yang digali mendekati papan penutup liang lahat Warga yang membantu menggali loncat ke atas liang kubur Tanahnya berubah jadi sangat panas Bahkan Sampai keluar asap dari dalam tanah Lihat kelakuan kalian Tuhan murka Ucap salah satu warga yang marah Tolong Panas Tobat Teriak Jul sangat liri Dan tak terdengar lagi Setelah beberapa saat mengumpulkan keberanian Taryo dan Rahim masuk kembali ke dalam liang kubur Mereka berdua tidak tega Kalau hanya melihat dan mendengarkan penderitaan Jul Bagai cacing kepanasan Tinggal Taryo dan Rahim saat masuk ke dalam liang kubur Karena tanah yang diincaknya sangat merah membara Dan mengeluarkan asap yang mengepul Rahim Naik kembali ke atas karena luka bakar parah di kakinya Melahan kakinya juga hampir meleleh Karena menginjak tanah yang sangat panas Tapi Taryo tidak naik ke atas kubur Dia menahan rasa panas di kakinya Untuk menyelamatkan Jul Dan di saat papan penutup liang lahatnya terlihat Canggulnya patah Betapa kagetnya Taryo, Rahim dan warga Papan kayunya gosong Bahkan masih ada yang merah membara Namun tidak mengeluarkan api Dan Taryo pun membuka beberapa papan kayu Yang menutup liang lahat Jul Hampir setengahnya telah dibuka Hingga tak kuat lagi membuka Tangannya melepuh kepanasan Bahkan Sambai keluar darah karena memaksakan Kaki dan tangannya Taryo melepuh Warga tak ada yang berani turun membantu Bukannya tak kasian Tapi lihat kondisi tanah yang panas Dan papan berwarna merah membarah Jadi bergidik ngeri dan ikut ketakutan Melihat Taryo yang sudah tidak kuat Meskipun kaki Rahim sudah melepuh Rahim turun kembali ke dalam liang kubur Untuk membuka papan penutup liang lahat Jul Semua warga yang menyaksikan sangat kaget dan ketakutan Karena beberapa papan sudah dibuka Taryo Dan papan yang dibuka dari bagian kepala dahulu Kondisi Jul Dari bagian kepala sampai pinggang Sudah terlihat jelas Kain kafannya gosong Dan robek-robek seperti luka cambukan Keluar darah dari mulut Dan matanya melotot Mengeluarkan air mata darah Wajahnya juga dipenuhi luka cambukan yang dalam Walaupun matanya melotot Namun Jul tidak bergerak dan bersuara Baru beberapa papan dibuka Rahim Dia naik kembali ke atas Tangan dan kakinya melepuh tidak kuat menahan rasa panas Jul, Jul, sadar Jul Teriak Taryo dan Rohim yang sudah berada di atas kubur Sambil menangis dan menahan rasa sakit di kakinya Dan tangannya karena luka bakar Dan tidak lama berselang Datanglah toko kampung dan Ustadz yang diberitahu salah satu warga Astagfirullahalazim Ucap Ustadz melihat kondisinya Taryo dan Rohim Dan di saat Ustadz berada tepah di atas liang kubernya Jul La ilaha illallah Ucap Ustadz saat melihat kondisi Jul Tolong Ustadz, tolong Ucap Rohim sambil menangis La hawla wala kuwata illa billah Tidak ada daya dan upaya selain pertolongan dari Allah Bismillahirrohmanirrohim Kata-kata yang keluar dari Ustadz sambil turun ke dalam liang kubur Tanahnya masih merah membarah Dan papanya pun sama Namun, tangan dan kaki Ustadz tidak melepuh Maupun mengeluh kepanasan Sisa papan penutup liang lahai Jul dibuka semuanya oleh Ustadz Mari warga, bantu saya angkat tubuhnya Jul Dia masih hidup Pinta Ustadz Enggak berani, tanahnya merah begitu Si Tarjo dan Rahim juga sambil melepuh kepanasan Jawab warga Insyaallah tidak akan panas Kasian Jul Pinta Ustadz Karena tidak ada warga yang mau turun Tarjo dan Rahim masuk kembali ke dalam liang kubur Walaupun kaki dan tangannya sudah melepuh Dan baru saja masuk ke dalam liang kubur Mereka berdua langsung loncat lagi ke atas Tambah panas tanahnya Hal tersebut membuat warga tambah ketakutan Dan tak berani membantu Ustadz untuk mengangkat tubuhnya Jul Pak Pundu Pak Pundu, tolong bantu saya angkat Jul Pinta Ustadz ke toko masyarakat Tapi Jawabnya Bismillah, Insyaallah tidak apa-apa Jawab Ustadz Dan toko masyarakat pun turun ke dalam liang kubur Untuk membantu Ustadz mengangkat tubuhnya Jul yang terbaring kaku Mata melotot Kain kafan gosong Muka dipenuhi luka cambukan Dan keluar darah segar dari mulutnya Anehnya Karena tubuh Jul yang masih mengeluarkan asap Tak henti-hentinya warga yang ikut membantu beristifar Semoga kalian bertiga sadar Tobat Tobatlah Yang dilakukan kalian ini menyimpang Ucap toko masyarakat Hanya tetesan air mata Yang keluar dari Taryo dan Rohim Sambil menahan rasa sakit luka bakar Di kaki dan tangannya Hampir semua warga Yang menyudutkan perbuatan mereka bertiga Sudah, sudah Ini adalah bukti kekuasaan Tuhan Dan Tuhan masih sayang kepada mereka bertiga Dan hasil dari kejadian ini Bukan hanya untuk mereka saja Tapi sebagai contoh Buat kita semua Semua perbuatan yang benar dan salahnya Akan diberikan balasan Ini adalah bukti perbuatan salah Tinggal pilih saja Mau bahagia kelak atau sengsara kelak Beruntung Jul masih bisa dibantu Tapi jika diantara kita kelak sudah meninggal Tidak akan ada yang membantu Selain amal perbuatan kita sendiri Saat di dunia Jelas Ustadz Sambil membuka kain kafan gosong Yang melekat di tubuhnya Jul Saat sudah dibaringkan di rumah Semua terdiam Mendengar penjelasannya Ustadz Dan setelah kain kafan seluruhnya dibuka Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Jerit tangis Ustadz Warga yang menyaksikan kondisinya Jul Saat dibuka kain kafannya Hampir di seluruh tubuh Jul Dipenuhi luka cambukan Yang sangat dalam Dan kulitnya melepuh Karena luka bakar Tolong ambilkan air Saya mau mandikan Jul Pinta Ustadz Walaupun matanya Jul melotot Namun dia belum sadar Dan dimandikanlah Jul oleh Ustadz Dengan doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan Berharap Allah memberikan kesempatan Supaya Jul bisa tersadar Namun Namun setelah dibersihkan dan dimandikan Jul masih belum sadar Gimana Ustadz Jul belum sadar Ucap Tarius sambil menangis Tenang Dalam kondisi seperti ini Sekarang kita harus tenang Pasarakan semuanya kepada Tuhan Jawab Ustadz Setelah diam sejenak Seakan melamun Ustadz tersebut Tiba-tiba Mendekati telinganya Jul Lalu Mengemandangkan Azan yang sangat menyayat hati Buat yang mendengarnya Dan keajaiban pun terjadi Saat Ustadz selesai mengemandangkan Azan Seluruh tubuh Jul berontak Seperti orang yang tidur pulas dibangunkan paksa Jules tersadar namun tidak bisa bicara Dan di saat lidahnya terjulur Ternyata ada luka cambukan yang dalam di lidahnya Alhamdulillah Ucapan syukur keluar dari bibir warga Dan segera Jul, Tario, dan Rohim dibawa ke dokter Untuk mendapatkan perawatan lebih Jul masih bisa selamat Begitupun Tario dan Rohim Tapi Hampir satu bulan Jul tidak bisa bicara Walaupun luka di lidahnya sudah sembuh Yang akhirnya Jul dibawa keluarganya Untuk mendapatkan perawatan lewat jalur Rukiah Hampir semua Ustadz didatangi untuk meminta didoakan Namun Hasilnya nihil Singkat cerita Hingga suatu malam Setelah satu bulan lebih matanya melotot tidak bisa tertutup Tiba-tiba saja Bisa berkedip dan langsung tertidur nyenyak Manfaatkan sisa hidupmu Ucapan tering yang jelas di telinganya Saat bermimpi Dan memahunkan tidur di waktu subuh Tepat saat azan subuh berkemandang Allahu Akbar Maafkan semua kesalahan saya Tuhan Ucapnya sambil menangis Di waktu itu juga dia bisa berbicara Jul langsung mandi dan pergi ke masjid Untuk menonaikan sholat subuh Warga yang sholat subuh sedih Saat mendengar penjelasan Jul Saat masuk ke dalam liang kubur Dan saat dikubur hidup-hidup Seseorang yang tak dapat dilihatnya Karena sangat menyalaukan Langsung datang setelah papan penutup liang lahat Menutup tubuhnya Hanya cambuk yang membarah Yang dapat ia lihat Dan langsung menyambuk seluruh tubuhnya Bahkan lidahnya memajang sendiri Keluar dari mulutnya Lalu dicambuk terus-terusan Sekarang apa pilihanmu? Tanya Ustadz Tabata nasuha Ustadz Ini kesempatan dari Allah Dan saya akan memanfaatkan sebaik mungkin Tario Jul Rohim Hidup normal tidak lagi taruhan angka Dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Dan cerita pun selesai Ambil sisi positifnya Dan buang sisi negatifnya Ambil pelajaran dari cerita di atas Dan tentunya dari saya mohon maaf Bila ada salah kata Atau dalam penyampaian cerita Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di video yang menarik-menarik berikutnya Terima kasih Karena sudah menonton video kami Bye-bye Terima kasih